Welcome to channel Curhat Sahabat, berbagi hal-hal yang bermanfaat, tutorial, inspirasi, dan edukasi. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan like-nya dulu ya, agar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke, check this out, happy watching! Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat. Alhamdulillah berjumpa kembali di video dikasih tentang Pembelajaran Bahasa Inggris SD kelas 4 Let's learn together, mari belajar bersama. Tonton terus videonya sampai akhir ya, dan semoga bermanfaat. Ada pun tujuan pembelajaran untuk materi pelajaran hari ini yaitu, Yang pertama, peserta didik mampu memahami penggunaan noun atau kata benda dalam kalimat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu melafalkan, mengeja, dan menghapalkan kosa kata noun atau kata benda dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan kosa kata noun atau kata benda dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak soleh, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Warizkon tayiban Wa'amalan mutakabbalan Hai, small childrens. Are you ready to start our lesson today? Hai anak-anak pintar, apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Today is a great day to learn something new. Hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk belajar sesuatu yang baru. Today we are going to learn about noun, yang artinya kata benda. Jenis kata benda yang akan kita bahas kali ini yaitu jobs, yang artinya pekerjaan. In lesson 3, pada pembelajaran 3. Apa itu noun? Noun yang artinya kata benda adalah suatu kata yang menunjukkan nama orang, nama tempat, atau nama suatu benda, atau segala sesuatu yang dibendakan. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo langsung saja simak beberapa contoh kata benda tentang pekerjaan berikut ini. Polis artinya polisi, polis. Chef artinya koki, chef. Dokter artinya dokter, dokter. Nurse artinya perawat, nurse. Teacher artinya guru, teacher. Fireman artinya pemadam kebakaran, fireman. Pilot artinya pilot, pilot. Architect artinya arsitek, architect. Painter artinya pelukis, painter. Postman artinya tukang pos, postman. Astronaut artinya astronot, astronaut. Waiter artinya pelayan, waiter. Solder artinya tentara, soldier. Judge artinya hakim, judge. Engineer artinya ahli musin, engineer. Barber artinya tukang cukur, barber. Baker artinya tukang roti, baker. Dentist artinya dokter gigi, dentist. Driver artinya supir, driver. Farmer artinya petani, farmer. Electrician artinya tukang listrik, electrician. Fisherman artinya nelayan, fisherman. Gardener artinya tukang kebun, gardener. government employee. Government employee artinya TNES atau pegawai negeri sipil, government employee. Headmaster artinya kepala sekolah, headmaster. Lawyer artinya pengacara, lawyer. President artinya presiden, president. Nah, itu tadi beberapa contoh noun atau kata benda tentang pekerjaan. supaya kalian bisa hafal kosa katanya, jangan lupa diulang-ulang ya. Selanjutnya, ayo simak contoh penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris. Number one, I am a teacher. Artinya saya adalah seorang guru. I am a teacher. Number two, you are a student. Artinya kamu adalah seorang siswa. You are a student. Number three, Nita is a nurse. Artinya Nita adalah seorang perawat. Nita is a nurse. Number four, Mr. Benny is not a lawyer, but he is a doctor. Artinya Pak Benny bukan seorang pengacara, tapi dia adalah seorang dokter. Mr. Benny is not a lawyer, but he is a doctor. Ayo simak contoh percakapan sederhana dalam bahasa Inggris berikut ini. What is your job? I am a nurse. How about you? What is your job? I am a chef. What is your job? I am a teacher. How about you? What is your job? I am a soldier. Penggunaan kalimat what is your job pada percakapan tadi untuk menanyakan pekerjaan yang artinya apa pekerjaanmu? Dan kalimat how about you yang juga digunakan untuk bertanya yang artinya bagaimana denganmu? Ayo gunakan kalimat percakapan sederhana bahasa Inggris tadi dalam keseharian kalian ya. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi pelajaran bahasa Inggris kali ini, ayo kerjakan latihan berikut. Test 1 Tugas 1 Arrange the letters below so that they become correct words and then translate them into Indonesian. Susunlah huruf di bawah ini supaya menjadi kata yang benar lalu artikan ke dalam bahasa Indonesia. For example, sebagai contoh number 1 nomor 1 H E C F disusun menjadi C H E F shape artinya koki test 2 tugas 2 translate the sentences below into English artikanlah kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Inggris. For example, number 1 sebagai contoh nomor 1 Pak Anton adalah seorang pilot. Bahasa Inggrisnya adalah Mr. Anton is a pilot. Catatan penting. Jangan lupa catat di buku kalian ya. Alhamdulillah sampai disini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Stay safe and stay healthy. Tetap aman dan tetap sehat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Thanks for watching. See you on my next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!